Intro 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 Nah Boka Yu Ganibar Tapi Mau yang racik minuman yang enak apa ya Nah ini Pakai kaldu bubur enak kalau dicampur kaldu bubur nih Jadi agak giting-giting gurih Ya boleh boleh Gue campur kaldu bubur aja Sama Cuko kali ya Cuko Ada gak Cuko Belum nelpon Gabi Ntar dah, nelpon Gabi dah Pelanggan belum pernah dateng Nah ST satu Apa? ST Bro Ini bal Lo masen-masen ST Labar yang di Senayan aja ada ST Masa disini gak Barapan Lo biasa bar dangdut Lo pernah gak Yang kebar-barong Masa gak boleh sih Saya gak alkohol Masa orang gak minum alkohol Disini Disini boleh mesen ST Tapi yang gak boleh masuk disini Penjual hewan ilegal Gak boleh masuk disini Siapa? Lo? Apaan? Lo gak jual hewan ilegal lo? Apa? Hewan apa? Cicak biru Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Emang ilegal cicak biru? Gak boleh yang biru Ya biru gak boleh? Gak boleh Merah boleh Merah boleh Di Ciwidei banyak Cicak biru Cicak biru Atau Udah buruan haus nih Baru abis Mat Nonton stadion tadi Gue takut mat Gerbek mat Beneran mat Apaan? Setiap hari kesini ya Baru-baru buka sejam yang lalu Lah kemarin apaan ya? Ini Kemarin bus gas mas Nah kemarin ada orang di intrus kali ini Amba di ball hill ya Mat Kalo ada orang begini tuh bukan bar Itu polio Gue salah ya Salah Ini baru buka mat Baru buka ya Gue beneran takut digerbek aja Tapi masa gak boleh sih Lu Bukan nontonin koala kan Gak ada Apaan koala Ambil dimana koala Mau minum? Minum ST ya Mat jangan ST lah Gue bikinin yang spesial Udah terlalu banyak fitnah buat diri ini Jangan aneh-aneh Lo harus jadi diri lo apa adanya Lo harus keluarin ini asli gue mat Gak apa-apa minum-minuman begini gak apa-apa Iya ST itu ini asli gue Gak ada gue ST disini gak boleh Gak ada Scriptnya ST lo ya Scriptnya ST ya Tapi gue gak mau Ya terus apa? Tapi gak apa-apa ya bikin minuman lain tapi gak ada alkohol kan? Apa ya? Saya gak alkohol lah Wah Masa sih kemarin gue baru baru ngirim lo 2 dus Alkohol Gue lempar pake asma Gue kayak kemarin gue ngirim lo Alkohol 2 dus sama Repanol Buat apa Repanol Beneran puskesmas nih kayaknya deh Kata Repanol Teh manis ya Oke Teh manis Mantap gitu dong Teh manis gue Gue campur pake deker Dekernya boas Dekernya boas Dekernya boas Ngapain? Bapak disini ngapain? Ya gini usir aja deh Wah kalo ini jarang bro Kenapa? Takut gue Kenapa? Jakunnya panjang banget Lu mah diserbu sama domba-domba gue Domba-domba lo kan tanduknya lembek semua kok di presto Coach mau minum apa? Nah ini baru alkohol nih Pemabuk nih Apaan? Gue gak alkohol juga Gimana kalo kita kuat-kuatan minum? Engga Gokil Mau? Lawan beliau ini Engga minum Ambil angkat besi Udah kita yang ini aja lah Yang sehat-sehat aja Sehat-sehat aja Nih Teste tuh? Gak tau kok Bisa gak sih? Gokil Es batu dong es batu Gak ada Ada batu Gak tau kot Kalau saya spesial Beli apa kayak gitu-gitu Ini bagus lah Ini minuman halal Bikit tamat Beli tamat loh Bener beli tamat loh Biar kalau sarannya kayak dibar dong Tambah lagi dong Kalau gitu Aku taro es batu Kalau gitu lah kayak namu Kalau bener-bener gitu, Nambah banyak belakang kembang Kayak namu, ya emangnya kita bertarung kesini Wah, enak memang Gitu dong Coach, apa kabar? Baik Dari mana? Kalau aku kesini, ikut kesini Aku kesana, ikut kesana Maunya apa sih? Padahal ngikut dia Ya, orang kantor gua Mana kalau Coachnya nggak mau kesini, dia yang pusing Coach Kalau lo nggak mau ikut zoning, dia yang pusing Pusing sih Pusing sih Gimana Perkembangan sepak bola hari ini? Mantap, seperti biasa Selama MU kalah terus, gua gembira Jadi, ada kerjaan seminggu Jadi udah gua koleksi bahan apa yang gua mau bully mereka Jadi biarin mereka pada akhir hari Jadi di ujung season Dapet piala, piala ciki, piala kebuk, bebas Yang penting tiap minggu gua hantam terus Orang ini tujuannya nggak mulia-mulia amat Sumpah Tujuannya itu memang untuk bully orang aja Jadi di sepak bola gitu Coach katanya ikut omroh bareng timnas Oh yang timnas nggak gila bro Kalau itu kan Enggak, gua dukung dari jauh aja Telepati Karena mereka uwe Karena mereka uwe Semua pemain timnas Gak semua Gak semua Gak semua Yang non-Islam nggak lah Yang non-Islam semuanya Semua Egy ada Dia duluan dong keluarnya Kenapa? Kan cepet larinya Enggak Kau pake gitu Koci, orang ini ngawur sih Koci, gua udah tau Gua pertemuan pertama sama dia Gua dilempar pake sepatu Dulu lama sepatu gua mental ke muka lo Tapi gimana Koci Ada peluang nggak sih? Gini ya Gini ya Peluang atau nggak itu kan tergantung dari lu sendiri Maksudnya? Bagaimana lu menghadapi mereka Gua itu pengen bikin video Yang mana gua belum bikin Gua pengen bikin video di IG Untuk memotivasi pemain Gua kan mantan pelatih Mantan pemain juga dong Mantan pemain juga Amatir di Belanda Tapi pelatih kan levelnya timnas juga Jadi gua mengalami Gua pernah ketemu juara dunia Argentina Ketemu Iran Rangkat dunia Level dunia gua sering ketemu lah Gua selalu bilang pemain Kita datang Itu Dengan satu tujuan Yaitu menang Bahwa akhirnya kita juga kalah That's okay Tapi mindset masuk ke lapangan Itu harus menang Lu main di Saudi lah Mau Mau Pelatihnya Mancini Mancono Mancanang Nggak penting Juara Euro lu Mantan pelatihnya Nggak penting Kan beda kualitas pemain Iya sih Tapi mindset yang penting coach Mindset yang penting Bahwa lu harus berhadapan Kan mereka secara fisik tinggi Lu harus berhadapan Lu anggap aja Lawan lu di lapangan itu Sebelas gedong Gede dongok Oke Lawan lu gede bok pisang Lu hantemin aja Kalau lu tape Iya Kenapa Masuk lihat Arab Saudi kekar-kekar Iya betul Tape lu Tape lu Walaupun mereka lebih tinggi Lebih kekar Jangan peduli Betul Karena lu punya Otak Yang lu harus bisa kalahkan mereka Lu punya mental Lu punya Lu punya Lu punya Kombinasi Lu punya kerjasama Fighting spirit Kenapa kita nggak bisa menang? Bisa aja Jadi gua nggak setuju Sebenarnya Ini pesimis nih orang nih Realistisnya emang kalau dapet 1 poin udah happy ya Karena di atas kertas kita jauh kan Dari 2 pertandingan ini 1 poin atau per pertandingan 1 poin? Enggak dua-dua menang lah Bisa coach Ya kenapa nggak bisa Tapi lu mau bikin video itu coach? Lu mau bikin video itu motivasi? Kayaknya lu bikin video mukul-mukul pasir gitu Mau motivasi sih coach Pasir panas lho ya Mau bikin video itu Apalagi di pasir Coach Jadi itu Itu yang sebenarnya kita butuhkan Mindset Kalau kita dalam pertandingan Yang penonton lihat Itu kan hanya Tactical Tapi kalian nggak pernah lihat Persiapan di belakang sebelum mereka masuk lapangan Latihannya seperti apa? Terjadi beda pendapat Latihan keras Mungkin agak ribut Sintayong marah Pemain ngedrop atau apa Ini it's okay semua Tapi pada saat mereka masuk ke lapangan Ke turnamen Ke pertandingan Mereka semua harus siap Ibarat lu sebagai pelatihan lu cuma bilang Tactical 1, 2, 3 Mereka udah tau Corner kick Versi 1, 2, 3 Free kick 1, 2, 3 Mereka udah hafal semua Karena dilatih Pada saat latihan Mereka mengalami itu semua Jadi Dalam pertandingan lu harus menikmati Yang gue takutin cuma Kalau mereka ingin Menunjukkan secara berlebihan Bahwa mereka bisa lawan Arab Saudi Mereka bisa lawan Overrating Bukan overrating Terlalu over confidence mungkin ya Akhirnya gak keluar Jadi main simple aja Lawan lu 11 gedebok pisang Harus bertahan kalau lawan Arab Saudi Gak harus bertahan juga Gak harus bertahan juga Gak harus bertahan juga Lu jangan kayak Arteta lu Lawan 11 orang main Bertahan, bertahan Gak ada bertahan, bertahan Gak ada bertahan, bertahan Mencari hasil yang maksimal Mencari hasil yang maksimal Yang terbaik adalah Tapi menurut lo coach Sintayang 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 Kenapa Sintayang? Sintayang itu Ngasih itu gak Kita harus menang Gak boleh main Defensive Gak boleh main Beberapa match yang melawan tim di atas kita Jauh di atas kita Sintayang Sintayang Kalau lu bisa melewati Sintayang Sintayang Jangan marah-marah Jangan marah-marah Tidak ada pilihan Tidak ada pilihan Tidak ada pilihan Lini belakang Lini belakang jadi masalah Jangan marah Jangan marah Tidak ada pilihan Jangan marah Tidak ada pilihan Tidak ada pilihan Tidak ada pilihan Tidak ada pilihan Jijez Kan dia main bagus tuh Dua match di seri A Itu bisa ngasih dampak yang besar gak? Impact yang besar gak? Gak usah main di seri A Sebelum Jijez di match pertama Dua pemain penting untuk gue itu Jijez sama Tom Haye Kalau lu masih inget Di match pertama mereka main Itu impactnya udah besar Bener Kecuali pelawan Irak di kandang sendiri Waktu itu Karena stadion Karena profesor jadi kontraktor waktu itu Harus nyusung tanah Nah Jijez itu komunikasinya bagus banget Dia yang bikin Rizky Ridho jadi.. Tapi dia ngeblend langsung sama Rizky Ridho Makanya mungkin tidak jadi masalah ya Di belakang ya Karena Ridho bagus banget Gua sih gak ngeliat Rizky Ridho itu Dari dulu gua udah bilang Bagus, dia harusnya main di luar Tapi itu oke Cuma yang Kita gak boleh tergantung oleh satu dua pemain juga Yang mana gak bagus Gak sebelas Sebelas-belas harus perform Nah ini gua kasih contoh Hernando Kan dia sering Grogi Gak pede Kalau Hernando bisa nge-push dirinya sendiri Percaya diri ditingkatkan Dia bisa menjadi penyelamat kita Tapi ini menarik Coach Dia kemungkinan besar akan menjadi pilihan kedua Setelah Martin Pais pada akhirnya resmi Bisa bergabung dengan Indonesia Ini tambahan moral di belakang gak? Selama ini kan Hernando kita lihat dengan kegugupan lain-lain Martin Pais Lu SD di luar sih pake gelas Ya orang kata guru bahasa Inggris lu Ini bahasa Belanda bukan Inggris Oh kan salah dua kali Ini lagi dikurangin lima puluh Bukan kulis ya ini ya Martin Pais Martin Pais Eh gak gak kesebut ya? Kan ada Pais gitu kan? Enggak itu Karena dia Nenek moyangnya dari Belanda Selatan Deket Belgia AE disebut A Tapi itu pas bacanya Sama kayak Evie Tamala Dibacanya Evie Bukan Evie Tamala Sama Gak usah di.. Ini bukan dari Belanda Selatan ya? Evie Tamala gak dari Belanda Selatan ya? Evie Tamala Iya 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 Abis itu laganya Bila malah lihat Itu bukan? Buka Bukan ya? Itu Epi Tamala Jadi gua kan sempat interview Hernando juga Gua bilang sama dia gimana Dan dia gak ada masalah Bahkan sampe sekarang Walaupun mereka belum pernah ketemu Tapi mereka saling nge-like, saling follow di IG Jadi gua bilang Apa namanya Si Hernando bilang bahwa Gue bisa belajar banyak dari Martin, yang bagus dalam arti kalau saatnya dia cedera, keeper kedua entah itu Hernando, entah itu Nadeo, entah siapapun, itu harus siap. Jadi gue bilang, ini semua hal yang positif. Persaingan ya? Gue itu sudah interview Shane Patinama, Hernando, Marcelino, Arhan, Ivariener, sama Tom Hayek. Oke, 6 pemain. Kesimpulan yang gue ambil, kalau orang kayak lu, haters, ingin merusak suasana timnas di dalam dengan lewat sosmed panggung atau nggak akan berhasil. Ini ada punya 10 skin account untuk ngehucat-nghucat orang. Gue nggak pernah ngata-ngatain gitu, karena gue sadar hidup gue tuh nggak lama lagi kok. Kenapa? Gue kan sakit pandu. Ini orang anjing ya? Ini anjing ya? Sakit pandu tuh nggak pikir. Gue tuh sangat mau support timnas. Karena bagi gue. Karena lu tanggung di bully? Karena dulu kan belain Thailand. Karena yang sekarang ini benar-benar gue bisa bangga banget gitu sama timnas yang sekarang. Karena bedanya jauh, lumayan kelihatan lah perbedanya timnas era dulu sama timnas era sekarang. Cuman apa? Hanya di basic aja. Basic-basic thingsnya kayak, passing-nya sekarang benar. Lalu kan kita mainin nge-long ball. Dan udah long ball nggak nyampein gue lah. Nah akhirnya fisiknya kegerus. Nah akhirnya buat 90 menit intens, nggak bisa. Ini fans bener nih ya. Di bantai kayaknya. Sekarang bisa 90 menit. Sekarang efektif nih kan. Mereka passing, bola-bola pendek. Mbak aja tadi di gol.com. Jadi kesimpulnya adalah di dalam itu sangat solid. Bener-bener sangat solid. Bahkan gue tanya ke Marcelino. Marcelino dari pemain lokal, ada berapa yang bisa bahasa Inggris? Mungkin nggak fasi tapi bisa berkomunikasi. Tahu dia jawabnya apa? Semua bisa. Kalau semua bisa artinya yang diaspora ini kan semua bisa bahasa Inggris. Komunikasi lancar. Komunikasi berjalan. Dan mereka juga saling yang Liga 1 mau mendengar. Kalau mereka bisa mengkoreksi. Terus yang diaspora juga bisa memberi masukan. Dan bahkan pemain-pemain yang luar ini. Yang diaspora ini juga sangat ngeblend. Mereka tuh bisa masuk ke jokes-jokesnya. Pemain lokal. Sandy Walls itu sangat gila. Sandy Walls dia. Tidak, ini Sandy Walls. Awal-awal kan mungkin butuh waktu ya. Tapi sekarang gue rasa udah oke banget. Mereka saling bercanda juga bebas ya. Kalau ada haters di luar jelek-jelekkan tim, nggak peduli. Mereka nggak peduli. Lu nggak akan bisa merusak keharmonisan mereka di dalam. Yang mana gue luar biasa. Dan ini berkat juga kontribusi Sintayong ya. Harus kita akui. Harus diakui. Dia menjaga mereka juga kan. Melindungi mereka dari tekanan di luar gitu kan. Bahkan dari yang media-media lokal juga. Dia melindungi mereka. Dia jaga ini semua. Jadi di depan kamarnya pemain tim, Mas, itu ada anjing hair. Nggak ada. Nggak ada. Nggak pakai gitu-gitu. Ya jaga aja, dikasih pengertian baik-baik. Koci, kapan kita ngebukin dia nih? Menit berapa? Betul. Gue udah mau coba sepatu gue dulu. Kayaknya waktu itu nggak jadi hari-hari. Jadi hari-hari. Tapi Koci, dua pertandingan. Arab Saudi sama Australia. Terakhir kan lawan Australia, kita kalah kan. Dengan skor telak, walaupun pelatih Australia waktu itu bilang bahwa, Jangan melihat skornya ya. Ini timnas aja kita kaget loh. Timnas main Indonesia menjaga ini. Babak pertama, peluang lebih banyak Indonesia daripada Australia. Dan itu rata-rata pemain sama ya. Pemain sama. Tapi, Australia itu dikabarkan ada badai cedera. Justru yang mengganggu Australia. Ada pemain kayak, apa namanya, Rian Strange, Jordan Bos, itu tidak dipanggil karena masalah fisik. Tapi ada pemain baru, yang baru direkrut Bayer Munchen, Iran Kunda. Itu pemain dari Liga Australia, direkrut oleh Bayer Munchen karena memang potensial sekarang. Masih muda. Masih muda, dia dipanggil. Dan belum main di tim Inti. Belum. Dan dia dipanggil ke timnas Australia. Tapi rata-rata itu kan masih sama. Kayak Irvin. Dan lain-lain. Si siapa namanya? Godwin. Sebelah kirinya. Biasa aja Australia. Mirip semua gitu. Iya, iya. Gue nonton waktu kita kalah. Itu lebih ke individual error. Dari kita. Bukan karena mereka ada sebuah sad play yang hebat. Atau enggak. Dan sad piece rata-rata. Asia yang gue takutin itu cuma Iran, Korea, Jepang. Itu saja. Kenapa Coach? Ya karena mereka sudah biasa langganan di Piala Dunia. Ya termasuk Arab Saudi sih. Pemain mereka banyak di luar. Arab Saudi cuma 2 main di luar. Ya tapi langganan Piala Dunia juga. Nah dari Asia. Cuman untuk hura-hura aja. Saya harap Saudi. Rata-rata 4 tim ini lah. Iya. Nah seberapa penting Coach? Pemain itu main di level klub internasional gitu. Penting. Banget buat tim nasib itu penting banget. Penting. Pengalaman yang bisa di-share kan. Karena kalau lu main di liga yang bagus. Iya. Lu tiap minggu ketemu. Walaupun kayak Venesia kan sekarang di rank 19, Cuomo 20. Tapi lu tiap minggu lu ketemu tim yang hebat. Kemarin gue lucu ada. Apa namanya. Ada orang yang ngomong lupa gue. Si pemain-pemain luar diaspora mending main di JD daripada cadangan di. Atau Marcelino kalau nggak salah. Kan ke Oxford. Di Oxford. Mending main di JD Malaysia daripada di Oxford. Karena JD kan klub kaya. Pemain-pemainnya Jody Amas segala main di sana. Ini statement yang paling tolol yang gue pernah dengar. Karena lu main di JD mungkin lu juara. Tapi lu tiap minggu ketemu tim ecek-ecek. Mungkin tiap minggu lu main terus. Tapi ketemunya. Iya. Ketemu nggak membuat lu hebat. Lu main di Oxford. Mungkin lu sekali dua tiga kali main. Tapi lu latihan dengan pemain-pemain yang hebat. Dan pada saat lu main lawan lu hebat semua. Mungkin lu mau juara. Ditaruh di tim kedua. Itu pun kompetitif. Itu kompetitif. Jadi gue sarankan. Makanya gue bilang. Asnawi. Gue sangat suka sama Asnawi. Semoga dia cabut dari Thailand. Karena untuk gue Liga ASEAN itu nggak membuat lu lebih hebat. Iya. Jadi kalau lu mau hebat lu ke Eropa atau minima Jepang Korea. Eropa Timur lah mau duduk kayak di Belgia itu bagus. Mereka bisa. Iya. Untuk pembangunan mereka ya. Sangat kompetitif juga kan sebenarnya di sana. Iya betul makanya. Tim mudanya juga kompetitif. Jadi kalau kembali ke pertanyaan lu. Pengalaman luar itu penting. Kita semua punya mimpi ikut Piala Dunia. Betul? Benar. Oke. Artinya kalau kita ingin mimpi ikut Piala Dunia. Kita harus mengikuti standar negara yang sudah reguler ikut Piala Dunia. Iya dong? Jangan ikut standar Vietnam. Tadi bikin jebak hunter. Nah. Kalau lu mengikuti standar dunia. Atau standar Asia yang biasa ikut Piala Dunia. Lu harus siap. Gak boleh baperan. Disiplin. Ego diturunin. Semua demi kepentingan timnas. Dan untuk bisa merubah itu kan gak gampang. Butuh proses. That's why. Kasih mereka waktu. Kita percaya dengan pelatih. Karena dalam 2 tahun terakhir progresnya kelihatan. Luar biasa banget. Sintayu 4 tahun. Tapi kena 2 tahun pandemi. Iya. Satu setengah tahun lah. Jadi praktis baru 2 setengah tahun. Progresnya dari rang 173 ke 134 kalau nggak salah. Iya kan? Artinya progres sudah ada. Biarin aja terus kan. Makanya gue salah satu yang getol untuk. Perpanjang Sintayu. Perpanjang Sintayu. Perpanjang Sintayu. Wajib sih. Ya udah diperpanjang. Ya kita kasih waktu. Walaupun gue agak kecewa. Bagot nggak datang. Itu oke. Gue tetap percaya 1000% sama Sintayu. Kan 10 pemain di Blacklist. Di Blacklist. Karena indisipliner kan. Ada satu ketahuan suka bohong. Bukan satu. Semuanya suka bohong. Iya. Dia bilang kelamaan pemain tim Indonesia itu. Suka bohong. Suka bohong. Suka bohong juga. Justine itu pelatih yang paling keras. Karena disiplin untuk gue itu nomor satu. Gue pernah kapten gue, Danny Andaya telat datang 2-3 menit. Lari 8-40 kali. Gue nggak peduli. Gue duduk di samping sampai ketawa-ketawa. Suruh latihan sama tembok. Passing bola ke tembok. Disiplin itu segalanya. Kalau lu udah biasa dengan disiplin. Di kehidupan biasa. Lu akan bawa ke lapangan bola. Dan kalau lu nggak disiplin. Nah itu tugas pelatih. Maka dari itu 10 di cut. Nggak ada masalah. Tapi kita nggak tahu nama-namanya. Nggak tahu. Dan nggak perlu tahu juga. Dan semoga 10 ini berubah. Dan bisa dipanggil lagi. Karena yang jadi masalah dengan pemain kita yaitu. Di non teknisnya. Betul non teknisnya. Makan mie instan lah. Bolo kukus. Itu gue masih ingat. Makan apa? Bentar. Bolo kukus. Emang boleh nggak? Atau kertas-kertas nggak? Ya kalau makan bolu kukus, badannya kayak dia. Kayak bolu. Udah kurusan nggak kok, Danny. Tapi pemain-pemain yang dipanggil untuk 2 pertandingan ini. Oke-oke aja. Ada daftarnya? Ada. Coba. Oke kok gue bilang. Nah ini pemain-pemain ini. Yang dipanggil. Keeper ada 4 ya. Nadeo, Adisatrio, Hernando, dan Martin Pass. Martin Pass. Martin Pass. Hartner dipanggil, Koji. Karena menurut aturan AFC. Dia boleh dipilih. Satu apa namanya. Nanti kan dia main lagi lawan Australia. Iya. Makanya bisa dipilih kan. Rizky Rido Ferrari dipanggil. Nah ini dari Malut United dari Liga 1. Wahyu Pras Setio. Lu tahu gue nggak nonton Liga 1. Oke. Jadi gue percaya aja kalau ini bagus. Ini pantauan Sintayong ya. Ini tim pelatihnya ya. Gue percaya dengan pelatih Sintayong. Jadi ya. Tuh ujung-ujungnya main itu-itu aja. Kiri Ragnar. Kanan Witan. Striker? Strike. Kemungkinan Strike. Gue harap sih Sanatat. Tapi itu apa-apa. Di tengah Ivar sama Tom Haye. Depannya Marcelino. Terus di sayap Calvin sama Asnawi. Tiga belakang kemungkinan besar. Nathan, Itsez sama Rizky Rido. Keepernya Hernando. Kita udah tahu lah kira-kira line up-nya seperti apa. Mungkin tukar-tukar posisi ya. Si Nathan bisa di belakang. Atau dia punya formula apa. Karena nggak ada Justin kan. Nanti Justin lawan Australia balik. Nathan kembali ke tengah. Atau ke sayap. Kira-kira itu-itu aja ya. Tapi Coach. Dari yang dipanggil ini. Siapa yang kira-kira bisa merubah pertandingan. Game changer. Saat dimasukin ke babak kedua. Karena kan. Selama ini kan. Kalau kita nonton tim-tim gede. Atau tim nas-tim nas. Yang udah sering main di Eropa. Itu biasanya. Babak kedua. Ada pemain yang bisa merubah pertandingan itu kok. Nah. Kalau dari tim nas. Ada nggak? Kita kan tau nih. Line AP udah si itu gitu. Nah ada nggak yang dari bangku cadangan tuh bisa ngasih hasil berbeda gitu. Ini ada beberapa pemain belum mendapatkan kesempatan bermain dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Marcelini tuh baru ketemu klub kemarin kan. Baru punya klub. Tom Hayek itu belum punya klub. Tapi kemungkinan isu terakhir adalah. Dia udah nolak Oxford untuk bergabung sama Dinamo Zagreb. Dan Dinamo Zagreb akan main di Champions musim ini. Jadi pemain Indonesia pertama baru main di Champions League. Setelah baru di 2 minggu lalu. J.I.J.S memecahkan rekor pemain Indonesia pertama di Serie A. Ya itu nggak penting di Serie A itu. Tapi anyway. Dia udah 3-0 dan dia bagus banget. Jangan bilang saya tidak nonton bola ya. Saya mengikuti semua. Saya cuma nonton. Sudah dapat dari Coach Justin. Jadi beberapa pemain. Yang cukup terkejut juga adalah Dimas Derajat pada akhirnya dipanggil kembali. Tapi memang dia di Persi Bandung di 3 pertandingan terakhir Coach. Bagus banget. Asis gol. Asis gol. Jadi dia dipanggil kembali. Nah ini Persi Bandung di depan cukup seru sih. Ada Hoki. Ada Sananta. Ada Rafael Strike. Dan juga Dimas Derajat. Orang itu gue baca banyak yang mengkritik Hoki masuk ya. Iya. Untuk gue sih bullshit gitu loh. Karena Hoki harus masuk. Kenapa Coach? Kalau pemain muda kayak Hoki tidak diberikan jam terbang. Kapan dia persiapannya? Iya, iya, iya. Walaupun dia nggak main. Minta Minggel. Nah nanti setahun dua tahun dimana dia udah mateng. Dia udah kenal pemain yang udah tahu cara mainnya. Sintayong melihat potensi. Iya. Ada potensinya. Hoki di Timnas Senior. Arkan Kakak di U19. Harus mainin. Harus masuk. Biar dia bisa merasakan atmosfernya. Jadi untuk gue walaupun saatnya dia kemungkinan besar nggak dimainin. Tapi dia tetap harus masuk. Jadi pilihan Sintayong itu udah bener. Ada nama-nama yang sering sekali menjadi anak emasnya. Sintayong, Riki Kabuhaya, Witan. Itu masih juga tetap dipanggil ya. Witan sering main kalau Witan. Iya makanya dibilang anak kutik anak emasnya. Sekarang yang nggak ada kan Mark Lok. Dan Yaakob. Cedera. Yaakob Yance cedera. Yance itu kenapa ya? Cedera mulu ya? Cedera mulu ya? Setiap dipanggil tenas. Di latihan pertama. Langsung cedera. Balik lagi. Sial aja ya. Nggak mungkin dia. Pola latihannya. Terlalu tegang. Terlalu tegang. Tapi dia itu sangat. Saya pernah wajar dari dia itu pengen banget. Apalagi pas waktu kakaknya dipanggil duluan Yaakob kan. Masuk duluan. Yaakob itu lumayan bagus loh. Iya. Tapi ini adik kakak kembar ini sama-sama cedera. Oke. Dan akhirnya tidak bisa berperkena. Kalau Mark Lok kan emang nggak dipilih. Siapa? Mark Lok yang emang tidak dipilih. Umur ya. Faktor umur. Tapi secara persaingan juga sih Koci. Di Lini Tengah. Tengah. Sudah penuh. Sudah penuh ya? Siapa Koci yang menurut lo harusnya ini punya potensi dipanggil tapi nggak dipanggil ya? Ada nggak? Selain Elkan lah. Iya selain Elkan. Lili Pali. Iya. Oh Lili Pali. Iya. Tapi di tengah lagi ya masalahnya ya? Enggak. Lili Pali bisa penggantian Marcelino. Bisa pengganti Ragnar juga kan? Bisa pengganti Ragnar juga kan? Bisa pengganti Ragnar juga kan? Sebagai second striker. Bahkan dia bisa gantiin strike. Cuma kembali lagi ini pilihan. Pelatih. Pemain kayak Mark Locke sama Lili Pali. Mereka ini kan bisa bahasa Belanda. Bisa bahasa Indonesia. Sudah paham karakter orang Indonesia seperti apa. Paham karakter orang Belanda. Bisa menjadi. Tapi kembali lagi. Pilihan dari Sintayung. Iya. Iya. Sama kayak pada saat Sintayung masuk kan dia cut satu generasi. Kan kita kaget semua. Gila pemain ini yang senior yang langgan-nggan yang dipanggil. Dan itu termasuk Lili Pali. Termasuk Lili Pali. Termasuk Lili Pali. Yang muda-muda semua dipanggil. Dan setelah 2 tahun, 2-3 tahun. Kan ada hasilnya. Walaupun ditambah dengan pemain diaspora. Kan at least dari sisi permainan mereka paham. Iya. Iya. Nah yang menarik ini nih. Mungkin sebelum kita ini. Tentang keeper Coach. Ya. Balik lagi ya tentang keeper. Banyak orang kan yang puas sebenarnya. Memang permainan Hernando. Walaupun ya gelogi ya beberapa kali Coach ya. Tapi kan kayaknya kekeh untuk nyari. Apa? Untuk manggil Martin Paz. Nah. Emang seberapa pentingnya. Penting. Penting banget. Penting banget. Kan kembali lagi. Lu kalau punya mimpi target untuk ikut piala dunia. Lu harus ikutin standar negara-negara yang punya piala. Maing bolanya dari belakang. Dan. Keeper-keeper piala dunia itu rata-rata 90 ke atas. Atau tinggi. Tinggi ya. Dan bisa paling tidak bisa main dari belakang. Nah yang Tayong kan selalu main dari belakang tuh. Jujur kan gue nggak ngikutin Martin Paz mainnya kayak gimana ya Coach. Dia emang bisa build dari belakang? Bisa. Gini. Sebelum kalian tahu Martin Paz. Dia ini keeper SEO Utrek dulu. Klub gue. Jadi gue lihat dia berapa kali main. Itu bagus banget. Tapi habis itu dia cedera. Cedera lama. Keeper kedua yang gantiin dia. Lagi bagus juga. Nggak bisa digesarkan. Dan habis itu dia pindah ke Amerika. Tapi ini keeper bagus. Bagus ya. Apalagi untuk level iri divisi aja bagus. Apalagi level sini. Dan dia MLS All Star juga. Sering. Kan dia memang keeper bagus. Bagus ya. Semoga kelihatan di sini. Ya kan. Semoga. Dan paling tidak aliran bola dari belakang tidak tersendat lagi ya. Hernando kan kekurangan. Dia same oke lah. Tapi pegang bola. Kalau dapet corner. Lawan-lawannya nge-pair juga. Lihat keeper 1.95 atau 1.93. Tinggi banget lah ini pemain. Yang menjadi masalah di ketika Hernando itu. Entah ya. Mungkin saya sendiri yang melihatnya. Adalah. Tim lawan sering sekali percaya untuk tembakan dari jauh. Mungkin mereka melihat faktor keeper juga kan. Lihat. Bisa nih untuk saya. Atau long ball. Yes. Long ball crossing. Sekarang lawan Australia. Silahkan long ball deh. Dia bisa potong dan tinggi juga kan. Berarti dari psikologis lawan juga melihat. Siapa yang di bawah. Betul. Ngaruh banget. Mengaruh banget. Bukannya Hernando gak bagus kan. Betul. Tidak mendiskredikan keeper keeper 3. Hernando secara safe gak masuk akal deh. Safe-safenya tuh gila-gila. Cuma kembali lagi. 1.78 tingginya Hernando dibanding 1.90. Plus-plus kan. Beda. Dan Amranya masuk lapangan juga beda. Buset. Iya. Apalagi lawannya ya. Sorry to see. Cuma Asia kan. Bukan lawan bule-bule aja. Martin Paez gak takut. Apalagi cuma asli. Akasannya begitu. Secara mindset akhirnya tim ini punya mindset. Siapa aja ayo maju sih. Itu kan striker-strikernya pasti dekat ini. Bang. Minum susu apa bang? Apa ya? Kan tinggi. Susu kan minum susu. Ya harap kamu gak liat itu back-backnya TGT yang ribut sama Ronaldo. Gak gila. Gak gila ngoceng-ngoceng. Gak usah apa. Boleh, boleh. Boleh coach. Eh tapi. Tapi apa? Besok ini timnas pake jersey apa ya? Gak mungkin jadi yang ini. Kenapa? Ini jersey masih timnas kan. Ini kamu beli di Tanabang ya? Astagfirullah. Ini dari Erspo langsung gini. Asli ini. Burungnya gak begitu kalau yang asli. Woy. 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 Ini asli. Saya mau bilang apa? Orang memang dicuci jadinya begini. Nah. Bapak ini katanya dipanggil untuk desain. Nama siapa? Gak jadi-jadi. Nama Erspo. Gak jadi-jadi. Gak tau. Coba tanya aja loh. Gimana? Apa kita bikin aja? Nah. Mungkin kita bisnis disini Coach. Kita bikin jersey. Udah pasti jadi. Itu Zino. Dan dia bikin sendiri tuh. Udah ada Itang Yunas tuh. Dan tinggal dibikin doang desainnya kan. Sama Itang Yunas. Siapa? Desainer Indonesia. Ini udah ketemu desainer yang ini juga. Udah Coach. Udah ribut juga. Udah ketemu. Disini mah gak ribut-ribut udah. Pasti jadi. Gimana kalau kita bikin jersey? Gimana? Oke aja. Oke. Yang penting di belakang harus gembala 01. Wih. Gembala. Dan jual-jualnya buat fans domba 01. Buat lo gembala 01. Buat yang beli domba 01. Oke kan. Sesuai urutan. Kalau dia beli. Kecuali kalau dia beli gajah 01. Tenggiling. 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 Kudan real. Gimana gini Coach. Apa? Maksudnya koci domba 01 anda apa? Gua sekarang baru pulang umroh. Gua. Tau bat nasuha 05. Tau bat nasuha. Tau bat nasuha. Tau bat nasuha. Eh tadi bukan ya. Tau bat tombo ati 05 gua. Sama google. Oh, kalau ada lima perkara. Ada lima perkara. Tomboh hati ada lima perkara. Oh. Yang pertama apa mat. yang pertama apa mat. Bacak burа. Bacak buru semua dangkal kau hari mau. Oh. なので one more, Nah nih. Day, Jadi kita mengingatkan gua akan. Gerit spiritual gua di sana. Gokil. Gokilin doang, gokil sih Nangis bro, gue, bro Wee, wee Lu apa? Ada usulan ga? Ada Mesiu 03 Masa Mesiu sih? Masih, lu ada bunya Mesiu Bubuk Mesiu Bubuknya kecil Bersin Bersin Bubuk Masiu Astaga Apa aja sih? Aku cari dulu deh Bersin, bersin 07 Kok bersin 07? Muka lo kan yang orang nahan bersin 07 nya apa bang? Apa ya? Apa? Apa? Coba kasih usul dong Saya gak tau Siapa tadi? AK47 Emang lo senjata-senjata gitu tajemen Apa mau U03 Ya udah senjata yang aman deh Tombak ikan Keren Pokoknya udah, bagi pendautor yang izin membeli merchandise dari kami Authentic City Bisa scan QR disini Disini Desainnya udah ada belum? Wah udah Nah abis ini Kita meeting Bikin desain Nanti Coachi sebagai Yang ACC lah Oh ini kurang disini, saya mau rubah Nanti pokoknya ya Masuk Nah terus Terus Kita kan udah ngomongin Timnas Coach Cukup Apa? Semangat lah menghadapi 2 match ke depan ya Nah untuk itu Gue juga pengen Karena Timnas mau bertanding Gue juga pengen Melihat Adanya Nuansa-nuansa kompetitif di ruangan ini Jadi gue mau bikin games Games apa? Games seru Apa? Dimana-mana gue ketemu mama selalu ada games Games apa nih? Games Nyum Dengkul namanya Jadi duduk sini, cium tikus Pengok Mau gak? Kamu tega Khojahsin cium dan kum Gak ada hormat Gak ada hormat Khojahsin ga? Khojahsin ga Gak ngelakuin hal itu Lakuin apa? Dia cium pipi saya Games seru banget ya Jadi gue ada 2 kartu nih Coach Ada kartu merah sama kartu kuning Dalam kartu ini masing-masing ada pertanyaan Yang benar itu gak diapa-apain Tapi yang kalah, ginjalnya kita ambil Gak usah, baru ekstrim Jadi yang kalah nanti ada hukumannya Itu ginjalnya kita coret Gak usah ginjal-ginjalan Gak usah, kan bisa paru-paru Gak usah, kan bisa paru-paru Gak usah ginjalnya Gak usah ginjal Gak usah ginjal Jadi yang kalah aja ada hukumannya Jadi untuk menentukan Ini masing-masing ada pertanyaan yang cukup sulit lah Jadi untuk menentukan Sulit buat lo? Iya, kayaknya sih buat gue ini Siapa penemu gembok? Gimana nih? Lo harus pilih nih, kalian harus pilih Kalian mau pertanyaan yang ini atau pertanyaan yang ini Oke, berarti tentuin Yang kartu kuning ini pilihan ganda, yang ini SI Oke Yang merah SI, yang kuning tidak ganda Oke Berarti kita suit Suit Untuk menentukannya Eh, suit biasa normal dong Suit biasa normal dong Suit orang normal Oke Siapa yang mau jawab duluan? Gue Koci duluan Oke Ada tiga pertanyaan ganda Oke Koci siap ya Pertanyaan pertama Ini akan mengetes kemampuan pengetahuan Koci Tentang kehidupan dari Chris Dayanti Oke 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 Ini akan mengetes tentang pengetahuan Liga Champions Oke Oke Pada Liga Champions tahun 2007 Buset Inzaghi mencetak gol Kemenangan AC Milan atas Liverpool Oke Pertanyaannya 2007 atau 2005? 2007 Pertanyaannya adalah Pada gol kedua Bagian tubuh manakah yang Inzaghi gunakan untuk mencetak gol? A A Dada B Paha O C Eh B Kaki kanan C Kaki kiri D Kepala Jawabannya Kata aja jago A Dada Ini bukan pertanyaan gila ya pertanyaannya gini Katanya jago Dia yang bikin ini pertanyaannya sih anjing ini A Dada A B Kita lihat jawabannya Betul atau salah? Mana? Inzaghi ya? Sah! Jawabannya adalah Kaki saya Kaki kanan Lewat kaki kanan Lewat kaki kanan coach Lewat Liverpool ini Lewat Liverpool PPL2 Ya Oke Kaki kanan Salah pertanyaan apaan ini? Oh ini bisa menang orang seru jas Ini Saya yang menang ini Apaan lu kak? Saya yang menang juga Antebera di Antebera di SI Lebih susah Oke Pada Pada Tahun 2016 Real Madrid mengalahkan Atletico Madrid Oke Dalam final Liga Champion di Stadion San Siro Milan Pertanyaannya adalah Berapa total penonton Yang hadir saat itu? A 70.855 penonton B 71.942 C 73.898 D 74.767 A A B A B A A Setelah Perhentukan Yang Tepat Memang Tepat Ya Ternyata Tepat 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 Amin Pada tahun 2021, Eric Lamella mencetak gol cantik ke gawang Arsenal menggunakan teknik Rabona Pertanyaannya adalah, siapa pemain Arsenal yang terkena nutmeg dalam proses gol tersebut? A. Gabriel, B. Thomas Partey, C. David Louis, D. Saka Wah, ini sih bisa dikira-kira sih kayaknya Gabriel Sebentar, stop, 2021 Gak, gak, Gabriel belum jadi starter Saka David Louis David Louis David Louis? Kita kunci jawabannya Apa gak betul jawaban David Louis? Kita lihat jawabannya Salah Thomas Partey Tidak ada Tidak ada David Louis Tidak ada David Louis Tidak ada David Louis Tidak ada David Louis Des телефон Tidak ada David Louis Tidak ada David Louis Mereka tuh sempet ada bikin acara di Youtube, itu sekeluarga Sekeluarga itu pake mereka keturunan Sikh Pake turban Sikh Pake turban semua Itu di tempat itu udah bertahun-tahun Ada namanya aku cita Ada India 1, India 2, India Keluarga ya Keluarga Khan Keluarga dan teman-teman Keluarga Khan Oh itu dari Jerman Salman Khan, Amir Khan Jenghis Khan Jenghis Khan Jenghis Khan Jenghis Khan menggul dia Jenghis Khan menggul dia Ikan? Bukan Bukan Itu bukan H Bukan aja Reza kan? Bukan Siapakah nama orang India tersebut? Apakah Rani Mukrede? Keluarga Kapur 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 Salah lah Apa? Kalo Kapur itu berak Berak Kapur Kapur apa? Apa keluarganya? Kita lihat, saya juga gak tau Warga apakah itu? Sing Apa yang saya bilang Sing Spotted Gua pernah lihat program mereka Pernah lihat programnya Takdik BOOM Sing family Sing family Sumpah pertanyaan ini Kita masih marah episode-episode Eh Gua masih ada yang bener ya Dia gak Tapi saya satu ini dong Ya terserah Mama dapat gelar Raja goblok Apa hukumannya? Hukumannya adalah Saling mencok Karena kalian sama-sama kalian Gua masih ada yang menang Tapi tetap Koci Harus beranar 2 dari 3 Tapi dia menang Lu kalah Lu kalah Ya satu Dia salah dua Tapi iya koci Lu dia salahnya cuma salah Bagaimana sih konsisten dong Konsisten Jadi kalian sama-sama kalah Gak layak sebagai pemenang Kalian harus saling menghukum Apa hukumannya? Hukumannya Saling mencoret dengan blau Itu apa? Ini semut di blender Cicak biru Coret Lu yang coretin Itu cicak biru bukan? Cicak biru Di blender ya? Di blender, cicak biru Ini mah gak bisa kecoret Terlalu cair Di aku keliatan Gak akan Apalagi di lu Gak gelap Astagfirullah Ah jarawatan Lagi pulang ini Lu coret disitu gak kena kamera kan? Emang sengaja kociknya ngetes dulu itu Berwarna gak? Terus tambah lagi di sisi Di titip Biar keliatan kamera ini baru Oh Lu kayak ini lu kayak Apa? Yang film Brave Freedom Ya gitu Bravean Bravean Iya Oke kocik Sebelah sana dong Udah dia mau disini Enak banget ya Kali kalau begitu saya bisa di jogah Ini malah anda Karena anda terlalu minder Gila Oke Jadi Ini kita lanjut dengan begini Iya dong Kita harus begitu Karena kita gak ada MUA Kita gak punya MUA Oke Ditaruh dulu Baik-baik Koci abis ini mau kemana koci? Gue bebas Biasa dimakan biasanya Sensi Makan Sensi Biasanya gitu dia habis makan Gak sempat nonton di stadion? Liga Indonesia ada di Gue kerja Gak sempat nonton Liga Indonesia Di pabrik Nalpot Gue siaran live reaction Live reaction untuk match? Match lawan Saudi Mungkin Yang lawan Australia gitu Mungkin gue ke stadion Live dari stadion Di sana? Di Australia dong? Di GBK Kan main di GBK Iya main di Eh iya iya Di rumah ya Nanti yang ke Australia, Jepang mungkin gue ke Australia dan ke Jepang Masih Mungkin Ajak dulu kita koci Gangan Kita shooting ini Koci juga Jadwal sudah aman ya Jangan menjadi masalah baru nih Itu kan cuma 3-4 hari Koci bilang gitu yang luar ya pusing Ayung bojong jantung itu Iya Gak mungkin saya bisa izin juga deh Jadi Lawan Arab ya live reaction disini Live reaction disini ya Tapi emang bola tuh lagi seru banget Apalagi di luar-luar juga Di Liga Liga juga Udah tutup semua tuh bursa transfer koci Iya Di Eropa tuh Kita Semarak sepak bola Eropa sudah kembali Yang kocak menurut lu Dari semua bursa transfer ini Apa yang menurut lu? Satu kasus yang kocak Oh si main ke Galatasan Ya Setuju 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 Aku tuh bangun koci Setuju Tadi bangun ya Aku bangun Masih setengah sadar kan Ambil HP Twitter buka Langsung sadar betulan Kaji apa nih maksudnya Apa nih maksudnya OC Man ke Galatasalai Bener Setuju banget Itu saking Kenapa sih Gak laku Gak laku Gak laku Gak laku Gak laku Bukan Sebenernya kan OC Man sendiri Dengan harga Gue sebulan yang lalu gue bilang Napoli minta 135 PSG nolak Chelsea nolak Gak ada klub yang mau bayar OC Man 135 Dan karena OC Man mau pergi Napoli cari duit banyak Gue bilang lu lihat Menjelang deadline Ini harga akan turun Turun ke 65 tuh Turun ke 65 70 mungkin 80 terakhir Cuman yang jadi kendala Dia minta 30 juta setahun Gila siapa yang membayar 30 juta 30 juta itu Seminggu sekitar 600 ribu Bounce Atau Euro lah Setelah dengan pemain siapa Kalau di Inggris saat ini Inggris paling tinggi ya Inggris gak ada itu Resford aja 350 Salah mungkin Salah 450 Kalau gak salah Gak ada 600 ribu Euro Euro per minggu Kalau Rupiah jadi mana bentuk Kalau Rupiah Gak usah Rupiah Gak usah Rupiah Gapain Anda mau nonton di Old Trafford Ya gabung aja sana di Old Trafford Biar kalau gak sing tau Sama-sama petungan ya Pake Rupiah Kalau di Lupiah itu sekitar 20 sekitar 12 miliar Tapi dengan kualitas dia Coachy Oh Cuman Kita sepakat dulu deh Oh Cuman oke gak menurut Coachy Kalau aku oke banget Oke banget Makanya gue pengen dia ke Arsenal Tapi setelah Stil 30 ribu Eh 30 juta setahun Gak ada yang mau beli Madrid pun gak mau bayar Sekarang yang punya duit siapa sih City City punya Alan Madrid punya Mbape PSG PSG kurang kaya apa Gue tanya Gak mau bayar Dan terbukti Terbukti Tidak ada yang mau pake dia Ujung-ujungnya Di deadline Di loan Ke yang masih buka Busa transfer Karena udah terlanjur rusak Kemarin itu kan Sisa pilihan dia adalah Ke Portugal Ke Turki Atau ke Saudi Pilihan Saudi pun gak mau Gak mau Gak mau Tapi informasi terakhir ya Osibirnya gak mau Ke Saudi Karena Mereka udah ambil Tony Ivan Tony kan Iya Tony Iya Dan secara karir juga kan Kalau dia pergi ke sana Permanen kan Dia akan dikontrak 3 tahun 4 tahun Iya Itu akan merusak karirnya ke Eropa Lagi dia tetap pengen di Eropa Dia baru 24 tahun Cuman Ya gue gak tau apakah dia Atau agennya Tapi dia minta sama Napoli Bulan Januari Dia pengen coba lagi di Traffler Tapi dia minta Rilis klausnya Diturun ke 75 Betul Yang lucu dari Osibir adalah Dia Dengan Napoli Sepakati kontrak baru Untuk rubah rilis klaus Baru loan dia ke Galatasarai Galatasarai tanggung seluruh gajinya 10 juta euro Iya Sekarang minta 30 juta euro Nah Osibir itu termasuk 10 striker top di Eropa 5 pun masuk 5 masuk 5 masuk 3 pun masuk 3 pun masuk Haalan Bape Bape, Osibir Dulu saya tuh Ketiganya Vlahovic Tapi Wah Vlahovic Enggak Waktu di VU Waktu di VU Karena tuh gelandang di VU Gue juga maksudnya Kalau gue bilang Arsenal Kalau gak ambil Osibir ya Vlahovic Ternyata ambilnya Sterling Dapat Sterling Sebelum kasus Vlahovic Kasus Sterling adalah menurut gue terlucu Dia bursa transfer Dia selalu main di klub gede Coach Dari Liverpool Gue sih sebagai fans Arsenal Gue happy aja dapet Sterling Kenapa Coach? Bagian kirinya tuh udah ada Tossard Udah ada Martine Lu keliatan gak pernah nonton Arsenal Martine itu bapuknya minta ampun Iya maksudnya paling gak jual dulu Kalau memang gak mau tumpuk disitu Itulah faktanya Arteta Gak mau jual debut Ini kan numpuk Jadinya ada tiga pemain di posisi itu Makanya bukan bagus dan gak lepas dulu Semoga Martine ini kan cuma loan Iya Staring loan ya? Ada obligasi Gak ada ya? Gak ada ya? Lu marah-marah ada biru-birunya gitu Kocok kan? Kayak apa? Itu kayak orang mau merdekan Skotladia Merdekan Skotladia lagi Udah merdeka Tapi, tapi persen transfer ini cukup menarik sih Di musim ini ya Menjelang itu Cuma satu hal yang gue lihat Yang pintarnya klub Mereka sudah gak mau beli Lu perhatiin Pelatih tua Yang mahal Yang mintanya banyak Digeser Juve pelatih muda Mugen pelatih muda Milan pelatih muda Hansi Flick termasuk muda Siapa? Flick 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 kan karirnya belum panjang di klub Kan baru di timnas sebagai asisten Terus di klub kan gak banyak Jadi Mugen ya? Hah? Flick? Munchen Munchen terus ke Jerman Dalam arti Banyak pelatih baru Nah Kedua Mereka gak mau terlalu banyak spend Untuk pemain Jadi gak mau dikadalin sama klub Portugal Terutama Jual Nunes 70 juta Si Galeno terakhir ke Saudi Kemarin Juve mau beli gak mau dilepas Dilepas mahal ke Saudi Morto ya Iya Yang belum Cuma Chelsea Beli pemain 45 pemain dalam latihan Neto 70 juta Beli pemain yang mahal-mahal itu Cuma Chelsea Dan gak bisa jual Iya dan yang lain gak mau lagi Jadi Yang saya bilang baik Makanya menjelang deadline baru kelihatan Dan efektif-efektif sih menurutku Ya sekarang mereka harus efektif Karena Finansial Fair Play kan Betul iya Nah berangkat dari ini deh Bursa transfer klub-klub favorit kita ada Dari Juventus Arsenal Di Arsenal Puas gak? Gua dengan pembelian Merino Sterling sama Calafiori Gua puas Puas banget Tapi tetep Arsenal kalo mau jadi juara Butuh striker Tapi butuh wingbacknya murni gak sih? Kan udah ada Timber Ada Tomiasu Tomiasu Cukup itu Tomiasu Calafiori kan untuk cover kiri Bener Tapi kan Ben White maupun Calafiori itu Yang basicnya adalah Center back Defensenya lebih bagus daripada Attackingnya Mereka butuh yang lincah gak sih? Untuk Cara main Arsenal Permain Arsenal Gak begitu Gak begitu Tapi kan sebenernya di belakangnya Arsenal itu udah cukup oke Coach Dengan dia datangin Calafiori Skuadnya semua oke Tapi orang lupa Dua tahun terakhir Arsenal jadi runner-up Itu nyaris gak ada pemain penting yang cedera Lu liat Emu tahun cedera Udah 12 cedera Sembuh 5 13 lagi cedera Liverpool awal musim banyak cedera City bahkan City Kevin Eberna nyaris Arsenal sih gak main Arsenal kan gak ada pemain penting cedera Iya Itu yang bikin mereka disitu Iya Coba kalau mereka cedera Gak usah banyak Tiga aja lah Saka Odegaard sama Saliba Kelar gak? Kelar Kelar ini Saka hilang Kelar sih Iya Odegaard hilang Bener-bener kelar Tapi orang yang gak berpikir kesana Ya runner-up Arteta Permainan memang bagus Cuman Yang gue selalu kritik adalah Pembelian Arteta Dan Ya lu Lu pasti tau lah Mat Gue selalu kritik Tusugigi Nketiah Tanya dia Coach Tusugigi siapa? Tusugigi siapa? Tusugigi siapa? Tusugigi siapa? Pemain Arsenal Penonton Allah itu Tusugigi? Bukan Tusugigi siapa? Itu Eli Sugigi baksa Itu Pak Eli Sugigi baksa Yang koordinator penonton bayaran Eli Sugigi Tusugigi siapa? Ini orang gacau banget Tusugigi siapa? Fabio Vieira Ya pertanyaan Menurut belandangnya Cungkring gitu Iya Gue sebutnya Tusugigi Nah 2 pemain kan Udah 2 tahun gue kritik terus Dan akhirnya dijual Dan kayaknya tak keluar Dan kayaknya tak keluar Akhirnya dijual Terus Ya berapa pemain yang memang Sayangnya smithro dijual juga Nah sekarang kan Nomor 10 nya tadi Mereka itu jual 7-8 pemain Yang datang cuma 3-4 Itu tidak cukup Lu butuh seorang striker Iya striker ya Iya Dan kalo Sané tidak ada yang cedera Arsenal calon juara Bisa bersaing Sama City sama Liverpool Tapi kalo ada yang cedera Kayak MU musim lalu Ya selesai Liverpool tidak banyak Koci Pembeliannya Tapi efektif Iya Tapi memang kualitas bagus Dan slot sama timnya itu Menyatu banget sih Menyatu banget Menyatu banget Cuma kembali lagi Kalo salah cedera Tidak ada yang cedera Tidak ada backup yang bagus Backupnya Belanggaran cedera juga Cesa Federico Cesa Iya Tapi Cesa belum ada cedera panjang Pas ke ACL Tapi dia tuh sering Tiga minggu harus stress Tiga match harus Ditahan lagi Kalo Van Dijk Jota Van Dijk salah sama Luis Dias aja cedera Ngaruh gitu Ngaruh banget Apalagi padat banget Internasional Dan musim ini 5 kompetisi Ada piala dunia antar klub Belum tim Liga Betul Belum tim Liga CB ini format baru lagi Lebih banyak game Lebih banyak game 8 bukan 6 Bukan 6 lagi Itu alasan kenapa harus Depak supportnya Iya Kedalaman squadnya harus Harus oke Emu udah beli banyak Koci Tapi ya begitulah Begeng-begeng ya Dan banyak yang belum dibuang Yang harusnya dibuang Iya Siapa lagi yang mau dibuang Banyak Sancho udah keluar ke Chelsea Lindelof Dalot Rashford Bruno Fernandes Rashford sih Gak perform sama sekali Bruno juga Koci Bruno mah udah Udah lewat masanya Koci Udah lewat masanya Egonya terlalu tinggi nih pemain Gak bisa jadi leader Gak bisa ngangkat Marah-marah mulu Marah-marahnya gak penting Padahal dia sendiri Sering salah passing Iya Pasal passingnya lagi banyak banget Siti oke gak? Siti oke Tapi ngejual strikernya tuh Siapa? Alvarez Alvarez Tapi kan datang Savio Gak ngaruh Savio datang Emang Alvarez pengaruh apa tahun lalu? Tidak Di bawah main-main alat tetap Nyaris gak main Cadangan doang Tahun pertama Nyaris gak main juga Cuma dia masih bagus tahun pertama Tahun kedua dia jelek ATM aja goblok beli segitu 70-80 juta kan ngomong saya Iya Gue pikirnya bakal dibeli Barcelona Koci Enggak nyata ya? Enggak lah Lo Jelek emang udah berkali-kali bilang Tapi kan selalu merasa diri penting Kepat di media Inggrisnya Bahkan dia jadi Kapten Chelsea Kepat ini pemain lari-lari dua Di Atletico itu Dimainkan dari menit pertama Tapi Anjir kayak Putus tuh serangan ke dia aja Pak Aksad Itulah pemain Inggris Bro kalo lu ntar gak dibayar loh Ya udah banyak banget Sangat bungkus dari tadi Si ini di Liga Spanyol Real Madrid Barcelona Barcelona Beberapa pembelian Tapi ya Terganjal dengan gaji Yang harus didaftarkan Tidak bisa Maneuver lebih lanjut Ciesa pada akhirnya Membelot ke Liverpool Harusnya ke Barcelona Tapi Flick mampu membuat pemain-pemain ini nyaman Raffi nya main keren Bahkan Ferran Torres keren Dipindah ketang Raffi nya Iya Cuman bukan masalah itu Kembali lagi faktor yang kita tidak lihat Dia bisa memberi kepercayaan kepada Raffi nya Sehingga Raffi nya bisa Apa ya Menunjukkan kalo gue main jelek Gue tetep dipercaya oleh pelatih Dan keliatan banget Lewandowski on fire lagi Pemain belakang Pemain pemuda oke Ormo bisa nyetel gak Sama cara main ini Kayaknya kemarin bisa Jadi kembali lagi Flick menguasai ruang ganti Walaupun baru Slot menguasai ruang ganti Tenhark tidak Atau belum Belum ya Karena masih banyak deadwood Masih ada kata belum Koci Udah 2 tahun Iya Karena terlalu banyak deadwood Yang management nya gak mau buang Karena Harganya kemahalan Susah jualnya Iya Tapi gue penasaran sama Koci Tentang Juventus Tentang klub kita Menurut Koci gimana Koci Juventus itu Pembelian terefektif menurut saya Sebagai fans Juve Dalam musim ini Karena dia bisa pangkas gaji Berjuta-juta Tapi dia tangan pemain yang berkualitasnya Kualitasnya Gila Yang impactful Gila Douglas Lewis itu Megang bolanya lengket banget Kayak enteng tapi paten gitu Di tengah Iya Ya karena seri A kan Kok Cidia Stonevilla kan ya Udah oke lah Stonevilla bisa perikiran terbat Loh Gini-gini nih Bikin saya benci Co-miners baru datang Tiga hari latihan Langsung main Kemarin Kelihatan sentuhannya Di tengah Jilain orang Gini-gini Kalau masalah Juve itu kan Ya lu juga tau Gue selalu kritik Alergikan Alergri itu Kayaknya jadi calon pelatih MU aja dia Iya Mau dinamain belan lagi bro Oh iya Si Fonseca Fonseca Alergri katanya Stupid kok Masalah Juve itu dipelatih Dan sekarang dapet pelatih baru Gue belum nonton Tapi mereka Dua kali menang sekali seri ya Dan belum kebobolan Belum kebobolan Kemarin gue nonton 10 menit Lawan Roma Lawan Roma Itu Tapi lawan Roma salah satu yang Bapak pertamanya jelek banget Iya 10 menit yang gue bilang jelek Akhirnya gue gak nonton lagi Jelek Tapi itu oke Semua pelatih dapet kesempatan lah Untuk menunjukkan Termasuk Fonseca Termasuk Juve Tapi dua tim ini akan gue pantau Juve sama Milan Betul gak yang gue bilang Juve sama Milan ini gak Enak ditonton Karena pelatihnya Jadi harusnya sekarang lebih baik Betul betul Saya suruh nonton 3 pertandingan Dan semua fans Juve sepakat Bahwa memang TV ini masalahnya adalah Alergi Alergi Dan juga banyak deadwood Yang tidak bisa kebuang Akhirnya Direktur yang baru ini Bisa buang pemen-pemen itu Itu yang harus dicontohnya Rabiot Rabiot tidak dapat gelap sampai Jendela transfer ditutup Gara-gara minta gaji naik Juve tidak mau Keluar saja anda Dan belum dapat gelap Gak ada yang mau juga Gila mintanya 15 juta Ini udah ke laut aja Pemain-pemen saya gitu Direkturnya sekarang Kok mau turunin gaji gak? Kalau gak keluar Keluar Gak ada juga klub yang mau Gak ada klub yang mau Dia bisa buang Di belakang itu Banyak banget Sesni Pensiun Langsung pensiun Saya pengen Juve jadi tim terakhir Oke Pensiun aja Datangin deh Grevio yang bisa main dari bawah Terus kemudian Jualan kabel Dibeli 11 juta euro Inter ambil Juve selip Bagus banget Gara-gara kali Fiorica Harus sedangkan Ambil kabar Dan yang tidak Yang mengagetkan dari Tiago Mota ya Itu dia bisa Dia bisa memanfaatkan pemain muda Sesuai Kapasitasnya Dari next gen Bang Ula itu dari next gen Dari seri C Itu diambil Ditaruh Tapi main dengan gaya menyerang Yang tidak dilakukan alegrin Alegrin tumpuk pemain muda Untuk jadi back Semua jadi back Semua harus jadi back Semua harus jadi back Trahovic disuruh leading tackle Iya Dan yang paling bersinar Kambiaso Dalam satu match Tiago Mota bisa menaruh dia di 4 posisi berbeda Bahkan jadi nomor 10 Kambiaso ini anaknya Kambiaso Inter? Bukan Ini Kambiaso orang Italia Bagus Karena memang atributnya Kambiaso ini Back yang bisa menyerang Bagus lah Tapi sebagai orang Belanda Coopminers 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 itu Ya kembali lagi Kalau dia main di IPL Mungkin agak kesulitan Dia lebih cocok di seri A Dengan santai Iya Waktunya lebih banyak Dan defense yang gak terlalu Intensitas yang gak terlalu titik Iya Gue juga setuju sih Intensitas mainnya itu gak kencang Jadi lebih cocok di seri A Koci Tahun lalu lu nonton Cove ya kan? Nonton Koci liat Lokatili si hancur itu dibikin alegrin kan? Iya Lokatili bagus banget Di BOT yang gue buta Dia gak fokus untuk defense Tapi bagaimana cari bagi bola Dan itu bagus banget Bukatili kan diincer Arsenal Terus dia gak mau Iya Tapi Ya itu lah Pelatih bikin harga pemain kan rusak semua Flawovic itu dirusak gitu Harus bertanggung jawab itu Alegri itu harus bertanggung jawab sama Flawovic Kasih hukuman apa ke Alegri? Untuk merusak pemain-pemain Juve ini Gincal Pasti ada Alegri itu sih yang ngerti apa? Tidak ada Tidak ada Dia gak ketua lah Makanya man of the match dari Juve musim ini Gwentio Li yang Direktur olahraga baru Dia berani Dia datang, pecat Alegri Keluarin pemain-pemen Deadwood itu Sisa dua Harus begitu Belum bisa kejual gak? Mac ini Kostich Mac ini balik ke tim Karena Tia Gomota pengen Si Kostich Sama Arthur Melo Arthur Melo Arthur Melo Ya itu kan udah Memang disisikan Tapi belum ada klub yang mau kan Terakhir mau ke Saudi Yang kocak sih Rabiot itu Bener-bener itu pemain Medioker banget Koji, bayangkan Direktur olahraga ini Dia bisa jual musikean Musikean 17 juta Ke Fiorentina Kan merentuh banget Jupe Iya 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 Dan dia bisa bawa Potong gaji Sekarang strikernya siapa? Vlahovic Terus? Niko Gonzales yang Argentina Argentinanya Fiorentina Nomor 10 nya Argentina Sama milik Milik masih tapi cedera Oh milik masih? Masih Sayapnya gila sih Konsensau Sama si Yildiz Konsensau yang dari Porto itu Iya Itu gak bagus loh Gue lihat dia berapa kali main Kemarin Ya gue gak tau Mungkin dia lagi Tapi dia panggil timles kan? Iya Dia itu main di Ajax Flop Di Ajax Akhirnya dia lempar ke Porto Porto juga sering jadi subs Tapi gue gak tau mungkin dia lebih nyaman disini Di tahun kemarin terakhirnya Akhirnya dipanggil timles juga kan? Dia cetak gol kan di Piala Dunia kemarin juga Ketika Buntu tuh Kalau konsensi aku gue gak yakin Tapi itu oke Opsinya yang kerennya adalah Opsinya long Tanpa Ubud Gliassin Boy Jadi Akan dipantau di tahun ini Kalau dia jelek ya lepas Iya Itu bagusnya direktor olahraga baru ini Jadi dia gak muluk-muluk Jelek ya buang gitu Itu sih Tapi Koci tetap tidak sepakat Milan akan bersaing? Oh bisa Milan 2 kali kalah 1 kali imbang? Eh 2 kali imbang Awal-awal belum tentu Mereka butuh waktu untuk mengelah Milan Punya squad yang gue bilang lumayan Juve sama Inter Napoli yang gue bilang gak ngeliat temen Napoli bisa bangkit lagi Udah menang 2 kali Iya Tapi kan di bawah Conte Ya Conte tau sendiri gimana Kerasnya Iya Jadi ya lihat Kecocokan pemain dan Conte aja dulu Iya Tapi Arsenal sih yang gak bisa bersaing Di Liga Inggris Kenapa? Jelek sih Urutan 5 ini paling Di botoknya kamu sih Udah mau main kekerasan Udah mau main kekerasan Udah ngeluarin panah Taruhan sama Koci aja Ayo Koci Albaik ayam albaik Eh lu tau gak Kalau gue taruhan Gede 8 kali menang sekali kalah 8 kali menang sekali kalah Itu yang tiket kamu Rekor 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 Nah Enggak deh Azan Koci Ayo Sholat Koci Ayo Udah Koci Ayo Jangan di bar mulu Ini mah bukan alkohol Ini suara aja Ini pupuk cair semuanya Baru pulang ngomroh kan Baru pulang ngomroh Ayo Koci Tinggalin aja Tinggalin aja Arsenal pasti di bawah kan Murutan 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 Barcelona 19 Udah Dada Koci Titip topi ya Koci Coba sekali sekali jadi bartender Sebetulnya Arsenal bagus lah Aduk aduk aja Koci Ini ini Kok ada click kill disitu kalo mau Ada birunya biru breakdown Ada itu merahnya kartu merah Gua mau coba marker track Oh iya Ini paling enak dikentu nih Mulut Telur Al ayftar G Creek す Bi тора